Selamat menikmati 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 Suta kali ini berasal dari Majimanika ya Suta ke 117 Maha Catari Sakak Suta Saya terjemahkan menjadi seperti yang Anda bisa baca di layar Kotbah tentang 40 yang besar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Suta ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebab dan perlengkap dan perlengkap Selamat menikmati Selamat menikmati Begawan Konsentrasi benar menikmati Jadi kalau tadi Anda menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pandangan menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Manumaya Memahami pandangan benar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yang manakah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Di kitab Selamat menikmati 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 Nanti akan kita jelaskan, kita lihat dari kitab komentarnya Yang batinnya tanpa noda-noda batin Yang memiliki jalan mulia Dan yang sedang mengembangkan jalan mulia Inilah wahai para bikku Yang dikatakan sebagai pandangan benar yang suci Yang tidak tercemar oleh noda-noda batin Adi duniawi Sebuah faktor jalan Ya, saya garis bawahi itu Yang batinnya tanpa noda-noda batin Itu mungkin merujuk kepada Arahat Yang memiliki jalan mulia Artinya mungkin itu individu yang sedang memiliki jalan Belum sampai ke buah Dan yang sedang mengembangkan jalan mulia Itu putu jana yang sedang bermeditasi wipasana Untuk mencapai maga dan pala Atau jalan dan buah Seseorang berusaha untuk meninggalkan pandangan salah Untuk memasuki pandangan benar Ini adalah usaha benar seseorang Dengan penuh perhatian Seseorang meninggalkan pandangan salah Dengan penuh perhatian Seseorang telah memasuki pandangan benar Di sini ada usaha benar Sama wayama Salah satu faktor dari jalan mulia beruncur 8 Di sini dijelaskan bahwa usaha benar Adalah berusaha untuk meninggalkan pandangan salah Jadi setiap kali Anda masih mempunyai pandangan salah Kalau kita bicara adiduniawi ataupun duniawi Kemudian Anda berusaha untuk meninggalkan pandangan salah tersebut Ya misalkan dengan terus mempelajari Menimba ilmu dan lain sebagainya Itu adalah juga usaha benar Meskipun nanti bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori Yaitu usaha benar yang duniawi Atau usaha benar yang adiduniawi Nah sekarang kita berada dalam Kategori yang kedua Yaitu usaha benar adiduniawi Ini adalah perhatian penuh benar seseorang Jadi tiga dhamma berikut ini Berlarian mengikuti dan senantiasa mengitari pandangan benar Yaitu pandangan benar Usaha benar Dan perhatian penuh benar Tiga dhamma ini akan terus muncul Nanti berkaitan dengan faktor-faktor yang lain Kan saat ini kita baru mempelajari faktor pertama Dari jalan mulia beruncur 8 Yaitu apa Pandangan benar Dan nanti waktu kita masuk di pembahasan faktor yang kedua Pikiran benar dan seterusnya Faktor yang ketiga Tiga dhamma ini juga akan senantiasa muncul Jadi bagus juga kalau Anda hafalkan Bahwa tiga dhamma berikut ini berlarian mengikuti Dan senantiasa mengitari pandangan benar Yang menarik adalah bahwa pandangan benar itu sendiri juga mengitari pandangan benar Maksudnya bagaimana Kalau Anda tidak membuka kitab komentar Anda tidak akan tahu Kemudian yang kedua adalah usaha benar Yang ketiga adalah perhatian penuh benar Jadi kalau bahasa palingnya apa Sama didik Sama wayama Sama sati Jadi sama didik Sama wayama Sama sati Adalah tiga dhamma yang senantiasa mengikuti dan mengitari pandangan benar Ya saya rasa cukup karena poin kedua adalah pikiran Ya kita mungkin bahas minggu depan saja Jadi dari apa yang sudah dibaca oleh Yulia Mari kita lihat sekarang penjelasan dari kitab komentarnya Ada Empat puluh yang besar Ada empat puluh dhamma nanti yang akan dibahas di dalam suta ini Makanya suta ini benar-benar membutuhkan perhatian Anda Nah sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan suci adalah tanpa cacat atau adi duniawi Adi duniawi ini bahasa palingnya loku utara Loku utara itu loka dan utara Utara itu melampaui Loka itu dunia Jadi adi duniawi kalau merujuk kepada kata atau istilah palingnya adalah sesuatu yang melampaui dunia Sesuatu yang melampaui samsara Sesuatu yang bisa membuat kita keluar dari samsara Itu istilah adi duniawi Dia disebut suci karena tanpa cacat oleh karena itu dikatakan sebagai suci Nah konsentrasi benar adalah lihat Jadi konsentrasi benar atau sama samadhi disini secara spesifik dibatasi hanyalah konsentrasi di dalam jalan Artinya apa? Ini adalah samadhi yang muncul di kesadaran jalan Ya Bukan di kesadaran sehari-hari seperti ini Ini khusus samadhi yang muncul di kesadaran jalan Beserta sebab adalah beserta kondisinya Beserta perlengkapannya adalah bersama pengiringnya Itu penjelasan dari kitab komentar Dari kitab subkomentar ada sedikit catatan juga Yang disebut suci itu bebas dari cacat Ya Bebas dari kerusakan Ya artinya kalau anda adalah seorang yang suci Anda adalah seorang yang sudah terbebas dari kerusakan Dari cacat Dari noda batin Oleh karena itu ada kata telah mengatakan sebagai tanpa cacat bahasa palinya Nid dosa Ya dosa ini menarik Meskipun dia bahasa pali tapi diadopsi di bahasa Indonesia Dengan mendapatkan pemahaman yang berbeda berubah ya Dosa sebagai kesalahan yang Kalau ini akan membuat seseorang lahir di neraka begitu kan Tapi sebenarnya arti aslinya tidak seperti itu Dosa itu bisa diartikan cacat Kerusakan batin ya Atau kemarahan kebencian itu dosa Akan tetapi Keadaan tanpa cacat tersebut memiliki keunikannya sendiri Karena sifat melampaui dunia Itu penjelasan dari dikanya atau subkomentarnya Bahasa palinya Logo Tara Bawa Gitu ya Itulah mengapa takata atau kitab komentar telah mengatakannya sebagai adi duniawi Sekarang konsentrasi benar adalah konsentrasi yang menuntun pada keadaan yang benar Bagus dan terpuji yaitu pencerahan Atau hancurnya kotoran Batin Itu yang disebut keadaan yang benar bagus dan terpuji Itulah mengapa kitab komentar atau ata kata telah mengatakan konsentrasi benar adalah konsentrasi di dalam jalan Artinya konsentrasi yang muncul bersama Kesadaran jalan atau maga cita Beserta sebabnya penjelasannya adalah oleh karena sebab ini duduk di dekat buah Di sini melalui kondisi yang terikat padanya dikarenakan oleh alasan ini Maka kitab komentar telah mengatakan yang dimaksud dengan beserta sebabnya adalah beserta kondisinya Yang dimaksud dengan perlengkapan adalah oleh karena dia menunggui dan mengelilingi Maka ata kata telah mengatakan beserta perlengkapannya Jadi artinya konsentrasi benar yang suci beserta sebab dan kondisinya Tadi disebutkan tujuh faktor jalan yang lain kan Itu adalah karena dia berada dekat dengan dirinya sendiri Atau bahkan bisa muncul sebelumnya Atau bahkan juga pada saat dia muncul, dia muncul bersama-sama Begitu dan seterusnya Nanti di kitab penjelasan selanjutnya akan diurekan Arti dari dilengkapi dengan sangat jelas Dikelilingi, ini dari saya Jadi untuk rangkuman, semacam rangkuman Jadi konsentrasi benar yang suci beserta sebab dan perlengkapannya adalah Kemanunggalan kesadaran yang dilengkapi dengan tujuh faktor Yaitu apa? Pandangan benar, pikiran benar, dan seterusnya Nah Tadi juga dikatakan bahwa Faktor-faktor tadi, tujuh faktor tadi Mereka ini tiba seolah-olah dari sekeliling Dengan menjadi kondisi telah lahir bersama dan lain-lain Untuk tahapan ini saya jelaskan pelan-pelan kepada Anda Pada saat seseorang mencapai pencerahan Sebenarnya apa yang secara awam dipahami sebagai pencerahan Itu sesungguhnya adalah kemunculan dari kesadaran jalan Atau magak cita Nah, kesadaran jalan atau magak cita Itu tidak muncul sendirian Dia tidak muncul sendirian Tetapi dia muncul dalam bentuk klaster begitu Dalam bentuk kelompok yang menyatu Kesadaran jalan yang diikuti atau muncul bersama Dengan katakanlah kalau ini kesadaran jalan sotapati Atau kesadaran jalan sotapati yang jana yang pertama Karena ada jual jenis wipasana kan Ada seseorang yang mencapai pencerahan Karena melalui meditasi wipasana tanpa menggunakan jana Tapi ada pula seseorang yang masuk ke jana dulu Mencapai jana dulu Kemudian dengan kekuatan jananya sebagai fondasi Dia pakai untuk berwipasana dan akhirnya mencapai pencerahan Seandainya yang fondasinya itu adalah jana pertama Maka dia sama dengan seseorang yang berwipasana tanpa jana Pada saat kondisi seperti itu Ketika kesadaran jalan itu muncul Maka ada 36 faktor mental atau cita sika Jadi anda yang mungkin belum pernah belajar detil abidama Tetapi sudah sering mendengar kata-kata cita dan cita sika Sesungguhnya cita dan cita sika itu bersatu Tidak bisa sulit untuk dipisah-pisahkan Buat mereka yang kebijaksanaannya kurang Bersatu sedemikian rupa Seperti kalau saya di kelas abidama itu Saya beri contoh seperti air jus misalkan Kalau anda minum air jus buah-buahan Ataupun sayur-sayuran Dengan berisi banyak buahan dan sayuran Yang di blender jadi satu atau diperas Keluarkan airnya saja kemudian disaring Kalau dia sudah jadi air yang murni Anda sulit untuk membedakan mana air yang murni Mana yang berasal dari buah apel Mana yang berasal dari buah pisang dan lain sebagainya Atau sayuran ini sayuran itu betul ya Tapi karena dia sudah bercampur sedemikian rupa Sehingga orang awam tidak bisa membedakannya Tetapi mereka yang mempunyai samadhi yang kuat Dengan bantuan jana yang dalam yang sangat kuat Mereka bisa membedakannya Tanpa itu akan sulit untuk membedakannya Nah jadi cita tadi Kesadaran jalan tadi itu seperti air saja Air yang murni tadi Di dalam air jus tadi Tetapi kan jus itu tadi tidak hanya terdiri dari air yang murni Ada buah A, buah B, buah C Sayur A, sayur B, sayur C Nah itulah sayur A, B, C Buah A, B, C itu adalah cita sika Nah Anda bayangkan sekarang Di kesadaran jalan yang pertama tadi Sotapati Magacita Atau Sotapati Magacita Jana yang pertama Itu ada 36 cita sika yang berbeda Jadi ada 37 dharma yang bercampur sedemikian rupa Sehingga orang awam sulit membedakannya Nah dari 37 dharma ini tadi 8 di antara 36 cita sika Atau faktor mental itu jalan mulia berunsur 8 Nah jalan mulia berunsur 8 ini muncul bersama Makanya dia disebut disini telah lahir bersama Ya itu Dia menjadi kondisi yang sudah lahir bersama Artinya apa sih ini padhana ini Sebenarnya adalah pelajaran abidama Kondisi yang telah lahir bersama adalah Satu dharma ya Menjadi kondisi Kemunculan dharma yang lain yang muncul bersama Agak sulit dipahami kan Jadi satu dharma dia menjadi kondisi dharma Yang muncul bersamanya Sehingga dharma yang muncul bersamanya ini bisa kokoh Ya Nah jadi Mungkin itu dulu yang harus Anda pahami Bahwa di kesadaran jalan Atau magacita Dia tidak muncul sendirian Melainkan bersama-sama Atau lahir bersama-sama Dengan 36 cita sika Atau faktor-faktor mental Mari kita lanjutkan lagi Pandangan benar adalah yang paling dahulu Ikuti saya Samadidik Pubanggamahoti Bahasa Indonesianya Coba dibaca Ini bagus sekali Di dalam kehidupan ini Kalau Anda ingin mendapatkan kehidupan yang Dilingkupi dengan kebijaksanaan Kedamaian dan kebahagiaan Maka pertama kali yang harus Anda miliki Kembangkan adalah pandangan benar Karena dia adalah yang paling dahulu Harus kita kembangkan terlebih dahulu Sebelum faktor-faktor jalan yang lain Nah sekarang Anda harus pelajari Apa itu pandangan benar Dikatakan di sini ada dua jenis Yaitu Pandangan benar di dalam wipas sana yang mendahului Ya Pandangan benar di dalam wipas sana yang mendahului adalah Pandangan benar yang ada di dalam ketika Anda bermeditasi Wipas sana Tapi tentu saja ini adalah wipas sana yang menuju ke kebangkitan Itu istilah teknis Wuthana Gaminik Bawana Wuthana Gaminik Bawana Bawana adalah meditasi Gaminik adalah jalan yang menuju Wuthana adalah kebangkitan Jadi Meditasi yang menuju ke kebangkitan Kebangkitan apa? Kebangkitan jalan dan Buah Kebangkitan pencerahan Anda Ya Jadi sekarang Anda tahu bahwa pandangan benar ada dua Yaitu pandangan benar di dalam wipas sana itu disebut sebagai yang mendahului Dan pandangan benar jenis kedua adalah pandangan benar yang muncul di dalam jalan Nah sekarang berarti Anda tahu Oh ketika Anda berwipas sana ada pandangan benar Tetapi ketika Anda mencapai jalan juga ada pandangan benar Tapi dua-duanya ini beda Yang ini adalah pandangan benar di dalam wipas sana Yang ini adalah pandangan benar yang membuat Anda tercerahkan Pandangan benar yang muncul di dalam jalan Adalah akhir atau hasil dari wipas sana Anda Jadi kita berwipas sana itu sebenarnya adalah Akhir atau hasil dari wipas sana kita Anda kalau berhasil Adalah kemunculan dari pandangan benar yang ada di dalam jalan itu tadi Jadi itu ada dua pandangan benar Nah dikatakan di sini bahwa pandangan benar di dalam wipas sana adalah mendahului Karena menjadi kondisi dengan jalan kondisi yang telah lahir bersama dan lain-lain Dia bisa menjadi kondisi untuk telah lahir bersama Dia mungkin bisa menjadi kondisi untuk upanisaya peceyo Kondisi pendukung yang sangat kuat Artinya apa? Upanisaya itu sandaran yang sangat kuat Atau penopang yang sangat kuat Atau pendukung yang sangat kuat Artinya apa? Wipas sana Anda menjadi penopang yang sangat kuat Untuk kemunculan maga Anda Jadi kan tujuan kita adalah memunculkan maga Jalan Jalan atau maga adalah efek Yang harus kita ciptakan adalah menciptakan sebab Supaya efeknya muncul Nah sebabnya tidak berdoa Tapi meditasi Nah jadi Yang dimaksud dengan pandangan benar di dalam wipas sana yang mendahului adalah pandangan benar yang merealisasi pengetahuan-pengetahuan wipas sana sebelum kemunculan jalan Ya termasuk yang pertama adalah pandangan benar yang merealisasi Anda melihat secara langsung bahwa ternyata di dalam alam semesta ini yang ada hanyalah nama dan rupa Tidak ada apapun di luar nama dan rupa yang bisa Anda temukan lagi Itu adalah pandangan benar Pandangan benar yang merealisasi bahwa Anda melihat sendiri melalui mata kebijaksanaan Anda bahwa segala sesuatu muncul karena ada sebab dan kondisinya Itu juga adalah pandangan benar Pandangan benar yang Anda realisasi melalui pas sana Anda yang melihat dengan jelas kemunculan dhamma bertahan sesaat kelenyapan Terlihat jelas semuanya, terlihat sangat jelas Itu pun juga pandangan benar Dan seterusnya Jadi pandangan benar yang merealisasi pengetahuan-pengetahuan wipas sana sebelum kemunculan jalan itu disebut sebagai pandangan benar di dalam wipas sana yang mendahului Nah di dalam kitab subkomentar dijelaskan seperti ini Pandangan benar di dalam wipas sana menyelidiki secara menyeluruh formasi-formasi di tiga tingkatan sebagai anica dan seterusnya Anica, duka, anata, dan seterusnya Artinya disini kitab subkomentar memberikan petunjuk kepada kita bahwa pandangan benar yang muncul di wipas sana kita adalah menyelidiki formasi-formasi Seperti yang tadi saya katakan, menyelidiki nama dan rupa, batin dan cazmani, tapi disini disebutkan di tiga tingkatan Buat mereka yang wipas sana itu matang Terutama samadinya kuat Satinya kuat Panyanya kuat Mereka bisa melihat nama dan rupa itu di tiga tingkatan Di tiga tingkatan itu apa? Mereka bisa melihat pengalaman kehidupan masa lamponya di tiga tingkatan itu Tingkatan yang pertama adalah tingkatan alam lingkup indriawi Bagaimana formasi-formasi nama rupa yang berada di sebelas alam lingkup indriawi Itu tingkatan yang pertama Tingkatan yang kedua adalah nama dan rupa yang ada di alam brahma materi halus Tingkatan yang ketiga adalah nama dan rupa di alam brahma non materi Inilah yang disebut di tiga tingkatan Lihat, itu petunjuk dari guru-guru kita di masa lalu loh Akan tetapi pandangan benar di dalam jalan Jadi kalau tadi adalah pandangan benar di dalam wipa sana Nah sekarang adalah pandangan benar di dalam jalan Itu mengakhiri dan memadamkan siklus kotoran batin Jadi ketika pandangan benar muncul di kesadaran jalan Sebagai hasil dari wipa sana anda Maka pandangan benar ini benar-benar menghancurkan kilesa Memadamkan siklus kotoran batin yang telah diterima oleh tingkatan kesadaran Muncul di akhir dari penyelidikan secara menyeluruh atau muncul di akhir wipa sana anda Seperti seolah-olah sedang menyiramkan air dari seribu kendi Air dingin dari seribu, anda tahu kendi enggak sih? Tahu ya? Jadi kalau di kitab subkomentar ini dijelaskan Jalan, kesadaran jalan atau maga yang sering anda dengar Ketika muncul Dia itu seolah-olah itu menyiramkan air dingin yang berasal dari seribu kendi Ke kepala Seolah-olah Jadi menyejukkan Apa yang panas membakar Tiba-tiba padam dan sejuk Dingin gitu ya Seperti halnya seorang petani yang sedang mengerjakan ladang Pertama-tama dia memotong pohon-pohon di dalam hutan Dan setelah itu membakarnya Ini perumpamaan kemunculan jalan dan wipa sana Yang mendahului jalan Jadi seorang petani membersihkan ladang Pertama dia memotong pohon di dalam hutan Dan setelah dipotong semuanya kan masih ada tunggulnya ya Akarnya kan suka masih ada kan Dia bakar supaya benar-benar mati gitu Supaya pohonnya enggak muncul lagi Rumput liarnya enggak muncul lagi Api tersebut Pertama-tama menyebabkan pohon yang telah dipotong terbakar tanpa sisa Demikian pula pandangan benar di dalam wipa sana Pertama-tama menyelidiki formasi-formasi sebagai anicca, duka, dan anatta Maka pandangan benar di dalam jalan Muncul mengakhiri formasi-formasi yang diselidiki tadi Dengan cara tiadanya kelanjutan lagi Ya artinya tiada kelanjutan lagi itu adalah Setelah kemunculan pandangan benar di dalam jalan tadi Maka kotoran batin yang sudah dibakar sudah dihancurkan Sejak hari itu untuk berikutnya tidak akan pernah bisa muncul lagi Seperti pohon yang sudah dibakar tadi sudah tidak akan bisa tumbuh lagi Ketika pandangan benar muncul di jalan arahat tak Seseorang menjadi arahat Maka formasi-formasi tidak akan muncul lagi Setelah berakhirnya kehidupan tersebut Dengan kata lain Dia mencapai parinib bana Jadi formasi setelah beliau meninggal dunia Tidak akan muncul lagi Nah Masih dari kitab subkomentar Sehubungan dengan hal tersebut Yang dimaksud dengan menyelidiki formasi secara menyeluruh Tidaknya dipahami dalam arti penglihatan Dasana Atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi insight Ya Atau dengan bahasa yang tadi saya sampaikan Itu adalah realisasi pengetahuan wipasana Dari pengetahuan wipasana pertama, kedua, dan seterusnya Pengetahuan itu tadi Ya penglihatan itu tadi Menjadi faktor yang paling dahulu Muncul terlebih dahulu Untuk pandangan benar yang terjadi melalui dominasi Di dalam penyelidikan formasi-formasi Di tiga tingkatan sebagai anicaduga dan anata Jadi sebenarnya ketika Anda berwipasana Anda itu diminta untuk menyelidiki formasi-formasi Hanya untuk merealisasi Bahwa semua formasi di tiga tingkatan itu anicaduga dan anata Hanya itu saja Teorinya sederhana sebenarnya Tapi prakteknya tidak sesederhana itu Prakteknya membutuhkan Banyak sekali Pengorbanan Ya Nah Oleh karena itu Untuk seseorang yang memiliki konsentrasi di dalam jalan Ketika kesadaran jalan itu muncul Hal tersebut memperlihatkan kondisi yang paling dahulu di momen yang berbeda Di akhir dari penyelidikan Ini 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 apa dari kitab komentar Nanti setelah slide ini akan saya jelaskan prosesnya itu Jadi di akhir dari penyelidikan Ya Di akhir dari pengetahuan anulomanyana yang telah mengalir dengan cara seperti itu Yang mengakhiri siklus dan seterusnya Ya Jadi kira-kira begini Ketika kita berwipasana Ya Kalau wipasana kita ini berhasil Maka kita akan merealisasi pengetahuan wipasana satu persatu Ya Ada berjenjang yang harus direalisasi Sampai sebelum kemunculan jalan Sesaat sebelum kemunculan jalan Ya ada gutra bunyana Nah tapi sebelum pergantian silsilah menarik Di dalam wipasana Kalau anda itu mencapai keberhasilan di dalam wipasana Anda akan masuk merealisasi pengetahuan yang disebut Pengetahuan tentang pergantian silsilah Pergantian silsilah yang bagaimana Anda akan mengalami sesaat Sesudah itu anda akan berganti silsilah Yang sebelumnya anda adalah berasal dari silsilah atau keturunan putu jana Sesudah itu anda akan berganti berada dalam silsilah atau keturunan aria Orang suci Tetapi sebelum momen pergantian silsilah yang tidak terbendung ini Akan muncul apa yang disebut anulomanyana Anulomanyana ini adalah pengetahuan Kesesuaian Jadi batin anda mulai menyesuaikan Menyesuaikan diri dengan Antara silsilah lama Sebagai putu jana Anda akan terlihat jelas Kemudian juga mulai pelan-pelan menyesuaikan diri Menuju ke silsilah yang baru Nah makanya ini yang disebut tadi di dalam kitab subkomentar Proses di dalam wipasana Bahwa sebelum terjadi penghancuran kotoran-kotoran batin Maka proses itu berlangsung seperti itu Sampai ke anulomanyana Kira-kira begini prosesnya Yang ada di slide Jelas ya Minggu lalu sudah saya sampaikan juga Tetapi dalam proses kognitif yang berbeda Di sini saya sampaikan proses kognitif Absorpsi jalan Ini adalah proses kognitif yang muncul ketika seseorang mencapai pencerahan Di dalam rangkaian kesadarannya Seperti yang anda sudah ketahui Satu lingkaran ini adalah satu kesadaran Sedangkan anda ketahui satu kesadaran itu usianya Satu per satu triliun detik Kira-kira cepat sekali Berarti sebenarnya proses pencerahan itu terjadi Itu kira-kira tidak Ini kalau ini berapa kesadaran ini Katakanlah ini Katakanlah ini lima belas kesadaran Enggak sampai lima belas sih harusnya sih Delapan kesadaran Delapan per satu triliun detik Jadi proses pencerahan itu hanya sekira-kira Terkadakanlah delapan per satu triliun detik Di dalam satu proses kognitif ini Nah di dalam proses kognitif ini anda lihat Bulatan yang pertama adalah bawangga Jadi ini adalah arus faktor kehidupan Yang mengambil objek dari kehidupan masa lalu anda Bukan kehidupan yang sekarang ini Kemudian ketika pencerahan itu akan muncul Maka bawangga itu akan bergetar Kemudian diikuti bawangga yang ketiga PHT itu penghentian Setelah bawangga yang PHT ini Arus kesadaran yang mengambil objek dari kehidupan masa lalu anda Bukan kehidupan yang sekarang Berhenti Setelah itu muncul kesadaran aktif baru Yaitu Manodwarawajanacita Yaitu kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin anda Yang mulai melihat anicca atau duka atau anatta Salah satu Kalau orang yang terbiasa cocok dengan anicca Dia sejak di dalam wipasananya cenderung mengamati anicca Dia akan melihat anicca di sini Kalau seseorang yang cenderung mengamati duka Dia akan mengamati duka lakana Atau karakteristik duka Atau yang satunya lagi anatta Kalau dia cocok dengan cenderung untuk mengamati anatta Nah Manodwarawajanacita Atau kesadaran yang mengarahkan ke pintu batin Dia mengamati salah satu dari tiga karakteristik tadi Yaitu anicca atau duka atau anatta Dia muncul hanya satu kali kemudian lenyap Dan kemudian dilanjutkan dengan parikama Parikama itu apa? Ya persiapan Persiapan untuk mencapai pencerahan Masih objeknya masih anicca atau duka atau anatta Kemudian itu upacara Ya upacara itu bahasa indonesianya apa? Apa? Upacara itu Saya lupa juga upacara Itu kayak Nick Berhut sih sebenarnya Nick Berhut gitu Kalau tadi persiapan ini sudah mendekati Jadi Nick Berhut kayak tetanggaan begitu ya Dia masih mengambil objek anicca atau duka atau anatta Kemudian dia lenyap Muncul satu kesadaran En, en itu anuloma Ya Kesesuaian Dia mengambil objek masih anicca atau duka atau anatta Salah satu Kemudian lenyap Kemudian gotrabu Anda lihat itu Gotrabu itu G itu gotrabu Pergantian silsilah Ya Jadi Kalau Anda sudah mencapai ini Anda sedang berada dalam satu Momen kesadaran Setelah itu Anda akan menjadi seorang Arya Perganti silsilah Anda Setelah pergantian silsilah ini lenyap Anda lihat itu Ada mag Maga muncul Kesadaran maga muncul dengan sangat cepat sekali Tetapi kali ini objeknya adalah nibbana Jadi sudah tidak melihat anicca duka dan anatta lagi Tetapi yang dia lihat dari kesadaran jalan itu adalah nibbana Inilah pencerahan Jadi pencerahan terjadi ketika kesadaran Anda Mampu mengambil nibbana sebagai objeknya Hanya muncul satu kali kesadaran jalan Tugasnya adalah menghancurkan kilesa Seperti petani tadi Atau yang tukang yang ada di ladang Dia memotong semua pohon Ya Dan kemudian membakarnya Ya sehingga kilesa tidak akan bisa muncul Setelah kesadaran jalan ini muncul satu kali Kemudian dilanjutkan lagi dengan kesadaran buah dua kali Kesadaran buah ini adalah Seperti buah Dia menikmati kebahagiaan pencerahan Ya Nah Dan seterusnya Itu adalah diagram untuk individu yang memiliki kebijaksanaan tumpul Atau bodoh Ya Mandak pugala Individu yang mandak Mandak itu tumpul Jadi ada dua jenis individu Yang satu adalah ini Tumpul Yang satunya tiga pugala Individu yang tingkat kebijaksanaannya itu tajam Pandai Kalau mereka yang seperti itu Yang pandai itu Dia Buahnya munculnya tiga kali Tetapi parikamanya dia tidak muncul Gitu ya Jadi dia menikmati buah sedikit lebih banyak Dibandingkan individu yang tumpul Nah Jadi saya ulangi lagi Kesadaran pencerahan atau kesadaran jalan ini Muncul sebagai puncak atau hasil dari latihan wipasana Ya Hanya untuk satu momen kesadaran Tapi dengan tugas utama adalah menghancurkan kotoran-kotoran batin Sesuai dengan tingkat pencapaian jalannya Artinya Kalau dia sota panah Maka kesadaran jalan sota pati Hanya menghancurkan kilesa-kilesa tertentu Yang Apabila kilesa ini berbuah Menghasilkan kelahiran di empat alam yang bawah Ini dihancurkan semua oleh kesadaran sota pati Sehingga Itulah mengapa seorang sota panah Sudah tidak bisa terlahir lagi di empat alam ap Payah Saka dagami tidak menghancurkan kilesa apapun Tetapi saka dagami dia mengikis kilesa yang masih tersisa Sehingga makin lembut lagi Jadi kalau tadinya seorang sota panah itu Masih mempunyai kemarahan Kemarahannya agak sedikit kasar Begitu dia saka dagami Kemarahannya menjadi semakin menipis lagi Ya Ketika dia mencapai anagami Maka kilesa-kilesa Atau semua karma baik Bahkan karma baik Yang kalau berbuah Bisa membuat dia lahir di alam surga Atau alam manusia dihancurkan juga Itulah mengapa anagami tidak bisa lahir di alam manusia Anagami tidak bisa lahir di alam surga Ya Maksud saya begini Anda mencapai anagami Kemudian berharap lagi Setelah ini saya ingin lahir ke alam manusia atau surga Tidak bisa Tapi kalau Anda sekarang bodo jana Bermeditasi Sekarang Anda mencapai anagami Bisa di alam manusia Tapi setelah ini Anda keluar dari alam lingkup indriyawi Anda hanya akan bisa lahir di alam brahma materi halus Ataupun brahma Atasnya non materi Itu yang dimaksud Ya Nah Kesadaran jalan Bisa dicapai dengan dua jalur yang berbeda Yaitu jalur dengan menggunakan wipas sana sebagai kendaraan Wipas sana yanika Wipas sana tanpa jana Atau jalur yang kedua adalah menggunakan samata sebagai kendaraan Wipas sana yang pertama-tama dia harus menguasai jana dulu Ini yang disebut samata yanika Kalau yang pertama tadi wipas sana yanika Wipas sana sebagai kendaraan Kalau yang kedua adalah samata sebagai kendaraan Artinya Dia mencapai jana dulu baru berwipas sana Seperti yang diajarkan oleh Pak Oksyadoji dan murid-muridnya Ya Harus mencapai jana dulu Baru setelah itu jananya dipakai sebagai fondasi Untuk berwipas sana Nah Mereka yang menggunakan wipas sana sebagai kendaraan Disebut sebagai seorang praktisi kering Atau sukka Wipasaka Praktisi kering Yaitu Seseorang yang mampu melihat batin dan jasmani Nama dan rupa yang terkondisi secara jernih Melalui wipas sana murni Tanpa jana Apabila mereka mencapai jalan Maka kekuatan jalan dan buah yang dicapai Akan setara dengan kekuatan jalan dan buah dari jana yang pertama Sedangkan mereka yang menggunakan jana sebagai landasan Akan mencapai jalan dan buah sesuai dengan landasan jananya Nah Jadi itu adalah proses pencerahan Saya tadi diberi pesan sampai jam 9 Masih? Sudah? Sudah 9.30 ya? Eh sorry 10.30 ya? Sudah ya? Baik Karena mau ada acara yang lain Maka proses yang semakin mendebarkan ditunda dulu Ya dilanjutkan minggu depan Ya karena Ya Jadi kita hentikan dulu sampai disini Minggu depan akan kita lanjutkan lagi Terima kasih Memastikan saja tadi sebagai objek untuk Wipasana Objek untuk Wipasana itu kan bukan Anissa Duka dan Anata ya Apa? Objek untuk Wipasana Itu kan seharusnya bukan Anissa Duka dan Anata Bukan Nama rupa Nama rupa ya kita melihat karakteristiknya Iya Tadi dikatakan bahwa objeknya adalah nama rupa Dalam konteks untuk merealisasi Anissa Duka dan Anata Nah Anda bisa mengamati Anissa Duka dan Anata Itu syaratnya yang Anda amati adalah nama dan rupa Jadi tidak bisa dibisahkan Karena Anissa Duka dan Anata Itu adalah karakteristik dari nama dan rupa Begitu loh Ya Jadi misalkan Supaya Anda bisa mengenali bahwa ini Bante Geminda Anda harus mengamati ini Ya Begitu Anda mengamati ini Anda tahu Ini Bante Geminda Paham? Pada saat Anda bermeditasi Anda diminta Misalkan mengamati indera mata Fokuskan perhatian Anda di indera mata Nanti misalkan ada partikel kecil yang disebut Materi transparansi yang disini Anda amati dia muncul dan lenyap Nah Anda melihat oh materi transparansi itu muncul dan lenyap Kemudian dari sini muncul kesadaran Kesadarannya pun muncul dan lenyap Ya Jadi Anissa Duka dan Anata itu bukan realitas hakiki Ya Anissa Duka dan Anata adalah hasil yang muncul ketika Anda mengamati nama dan rupa Nah nama dan rupa itu realitas hakiki Ya Jadi objek dari wipasana Anda harus realitas hakiki Supaya Anda bisa merealisasi Anissa Duka dan Anata Kalau objek yang Anda amati di dalam wipasana itu konsep Bukan realitas hakiki Anda tidak akan mendapatkan itu pemahaman Anissa Duka dan Anata Lihat Pada saat Anda mengamati ke arah saya Saya ini konsep Ya itu Maka Anda tidak mendapatkan kesan Anissa Duka dan Anata dari saya Dari objek yang Anda amati ini Kenapa? Mari kita bayangkan Tiga setengah tahun yang lalu Anda melihat ke arah saya dan Anda memahami ini Bante Geminda Tiga setengah tahun kemudian hari ini Anda mengamati ini lagi dan Anda mendapat kesan ini Bante Geminda juga Bante Geminda tiga setengah tahun yang lalu dan Bante Geminda hari ini adalah Bante Geminda yang sama Itu totally wrong Karena setiap detik saya berubah Setiap detik Anda berubah Nah oleh karena itulah meditasi hanya akan bisa mencapai Akan bisa menghasilkan pencerahan Kalau Anda mampu membongkar konsep ini Selama konsep ini tidak berhasil dibongkar Tidak akan Menurut saya tidak akan ada pencerahan Seperti yang bahia suta yang sudah kita urekan Minggu lalu Dide dita matang bawisati Sute suta matang bawisati Mute muta matang bawisati Winyate winyata matang bawisati Di dalam apa yang terlihat hanya akan ada yang terlihat Di dalam apa yang terdengar hanya akan ada yang terdengar Di dalam apa yang dicium melalui hidung dirasakan melalui lidah disentuh melalui tubuh Hanya akan ada objek-objek itu saja Di dalam apa yang dipahami hanya akan ada yang dipahami Tapi Apa penjelasannya? Kalau Anda berwipah sana pada saat melihat Dan Anda diinstruksikan Oleh guru pada saat Anda melihat hanya akan ada yang melihat Jangan berpikir apa-apa Tidak mencerahkan Karena sesungguhnya penjelasan dari kitab komentar tidak seperti itu Ketika kita melihat hanya akan ada yang melihat Kan yang dijelaskan di dalam Kelas minggu lalu atau minggu sebelumnya Apa itu yang disebut yang terlihat? Ternyata yang terlihat itu adalah rupa ayatana Rupa ayatana itu landasan indriyawi bentuk Jadi apa yang dianggap sebagai apa yang terlihat itu Sesungguhnya adalah bahasa palingnya rupa ayatana Landasan indriyawi bentuk Nah landasan indriyawi bentuk itu apa? Landasan indriyawi bentuk itu adalah satu partikel materi Yang berada di dalam satu klaster Satu rupa kelapa Jadi sebenarnya ini berasal atau berada di dalam cakuk dasaka Cakuk dasaka itu Deka Dekamata Jadi satu klaster Satu komponen Dia terdiri dari 10 jenis materi Dekamata Dasak itu 10 Nah dari 10 jenis materi ini Yang disebut objek yang terlihat ini hanya salah satunya saja Jadi ketika bahia diinstruksikan Didedita matang bawizati Di dalam apa yang terlihat Hanya akan ada yang terlihat Sama sekali tidak berhubungan dengan apa yang terlihat oleh mata kasar anda ini Ini adalah instruksi yang diberikan oleh guru untuk melihat bahwa Objek dari mata itu adalah partikel yang sangat kecil itu tadi Yang dilihat oleh kesadaran mata Kesadaran yang menerima Kesadaran yang menginvestigasi Direalisasi Oh gak ada loba dosa dan moha disana Sangat damai Tidak ada persepsi yang mengganggu Yang membuat kita bergoncang Oleh karena itu sejak dari situ dapat insight lagi Bahwa saya harus mengembangkan jawana atau impuls yang seperti itu Nah itulah mengapa meditasi yang demikian biasanya mencerahkan Ya makanya tadi sama dengan pertanyaan Ali Mengamati Anicca bukan Anicca Duga dan Anata yang diamati kan Bukan Anicca Duga dan Anata itu hasil dari mengamati Partikel kecil tadi yang muncul dan lenyap Begitu muncul dan lenyap anda tahu Oh itu Anicca Itu Anicca itu Dia muncul lenyap Cepat sekali muncul hilang Muncul hilang Nah itulah Anicca Sampai kemudian persepsi anda makin kuat Dari Anicca maka Duga terlihat Karena yang Saya tanya Ini ibaratnya Dulu Buddha di dalam salah satu suta Anathalakana suta dan suta-suta yang lain Bertanya kepada para muridnya Ya Para Biku Objek bentuk ini tadi Itu kekal atau tidak kekal? Anda jawab Tidak kekal Apapun yang tidak kekal itu Suka atau duka? Anda bisa menemukan Segala sesuatu yang kekal di alam semesta ini Tidak ada Oleh karena itu semua di alam semesta ini adalah Duka Kenapa? Karena Anicca Kemudian Buddha mengatakan Segala sesuatu yang tidak kekal Duka dan senantiasa berubah seperti itu Pantas atau tidak? Kalau anda anggap sebagai Etang mama Ini milikku Pantas tidak? Esoha masmi Ini aku Pantas tidak? Esome atah Ini diriku Pantas tidak? Tidak Itulah Anathah Ya Jadi mungkin dari pengamatan terhadap Anicca Pelan-pelan Pemahaman dia tentang duka meningkat Dan Anathah meningkat Ini satu jalur sebenarnya Anicca Duka dan Anathah Gitu ya Oke Terima kasih 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 Terima kasih